Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan cek kue pada video kali ini saya akan menyajikan resep dan cara membuat nokosari pisang ubi ungu kue nokosari pisang ubi ungu jika sudah dingin teksturnya akan kenyal tetapi tetap lembut seperti ini ini aroma daun yang dikukus tercium harum dan ketika kita lihat bagian dalannya pisang sebagai isian juga dapat matang sempurna aroma daun yang dikukus dan juga aroma gurih nokosari membuat penasaran untuk segera mencicipi bismillahirrahmanirrahim enak sekali ya gurih santan bercampur dengan tepung beras dan ubi ungu kemudian ditambah manis dari pisang sebagai isian menjadikan kue ini terasa sangat enak dan gurih nah teman-teman yang ingin tahu resep dan cara membuatnya silahkan simak video sampai selesai jangan lupa subscribe like dan share ya Nyalakan juga lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan video-video saya berikutnya bahan-bahan yang perlu dipersiapkan 300 gram tepung beras 900 ml santan matang yang dibiarkan hangat 150 gram ubi ungu kukus 130 gram gula pasir boleh ditambah lebih kurang garam secukupnya dan vanili sebagai isiannya saya menggunakan pisang pisang tanduk yang sudah matang teman-teman bisa memakai pisang jenis yang lain kupas pisang dan potong-potong besarnya menyesuaikan selera haluskan upi ungu kukus ini kita kita lakukan sebaiknya ketika ubi masih panas karena akan memudahkan kita untuk menghaluskan siapkan panci masukkan tepung beras gula pasir garam secukupnya vanili bubuk bisa juga menggunakan vanili pasta atau cair ubi ungu yang sudah dihaluskan tambahkan santan matang jadi santannya sudah kita rebus sebelumnya kemudian kita diamkan sampai hangat atau sampai panas suam kuku dan kita tambahkan santan hangat secara bertahap sambil diaduk-aduk sampai nanti menghasilkan adonan yang lembut tercampur rata dan tidak ada bahan yang bergerindu sekarang adonan siap untuk direbus selanjutnya selanjutnya rebus adonan sampai mendidih mengental dan kalis pergunakan api sedang cenderung kecil untuk menghindari adonan yang kita rebus masak tidak merata dan gosong nah jika adonan sudah mulai mengental seperti ini pergunakan api sedang pergunakan api kecil dan rebus sambil diaduk-aduk supaya adonan bisa matang merata dan tidak gosong bagian bawahnya ketika adonan sudah mengental seperti ini lanjutkan memasak sampai tanak dan kalis adonan sudah kalis dan siap diangkat ambil daun pisang beri adonan yang sudah matang secukupnya masukkan pisang sebagai isian kemudian kita tutup pisang dan posisikan pisang ada di tengah adonan kemudian bungkus dan rapikan daun pisang jika terlalu panjang jika terlalu panjang bisa kita potong kemudian kita tekuk ke dalam kedua sisinya seperti ini ya akhirnya selesai membungkurnya dan rapi jadi seperti ini lakukan hal yang sama sampai adonan habis selamat menikmati selamat menikmati sudah selamat menikmati sudah selesai membungkusnya dan kita tinggal mengukus Kukus kue nogosari dengan api sedang cenderung besar kurang lebih 20 menit atau sampai matang Kurang lebih 20 menit kemudian kita bisa mengecek kue Jika kita melihat daun pembungkus kue nogosari sudah kesat dan tidak berkeringat Itu artinya kue yang kita kukus sudah matang dan bisa diangkat Dan inilah hasilnya kue nogosari pisang obi ungu yang kenyal, lembut, dan gurih Perlu teman-teman ketahui untuk satu resep ini bisa menghasilkan kurang lebih 19 buah kue nogosari Terima kasih sudah menyaksikan tayangan video saya Semoga bermanfaat Jangan lupa subscribe, like, dan share ya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton!